Mama harus bengkak kalau nanti anak mama dilamar oleh Baru Buka minantu santri ma'ajim A'ajim ke? A'ajim buka minantu santri ma' Mendoha, Koret, Rukiah Pemajikan cerewet Oh enggak Wanita hari ini tidak mempandu Rukiah Tapi di Rukiah Oke terima kasih Kamu pikir rumah tangga cukup dengan cinta? Coba ibu-ibu jawab bro ibu-ibu Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Iya Oh enggak Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Iya Rumah tangga ayunah butuh duit Duaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa qala nabiyuna muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alamukarram Pengatur waktu pemindah acara Terima kasih Pada mulai-mulai wabarakatuh Pada mulahan Allah berkahkan umurnya Amin Bila khusus yang sama-sama kita hormati Pimpinan penduduk pesantren Miftahul Alum Abah Kiai Haji Abdul Ghafar Kemudian guru kita Al-Mukarram Abah Kiai Haji Nana Mulyana Sarjana Agama Kemudian Ketua Yasan Umi Haja Hasmayak Ketua Alumni Salimuddin Anumana Ayak Urus dan ulud Bila khusus Keluarga besar Miftahul Alum Ya Allah muliakan Tepuk tangan untuk para guru kita Al-Mukarram Kakakku tercinta Yang ganteng luar biasa Yang hari ini beliau menduki amanah Sebagai Anggota DPR RI Indonesia Bapak Haji Mulyadi MSI MAG Murun Pohonik Bapak Lurah Sungawangi Yang luar biasa Genut-genut Kemana Manis Kemudian Kakanda Yang dari Cianjur Jauh-jauh Subhanallah Abah Kiai Haji Ahmad Ubaidillah Ciranjang Dan yang terisi mewah Umiku Mamahku Mamah Radna Ibunda Daripada Bapak Haji Mulyadi Bapak Dewan Karena Mamah Yang bawel Dari kemarin Neloponan Bahkan tadi Satu mobil Sama Mamah Naik Porsche Ya Jalannya sedikit Anjurkan-anjurkan Tapi aku bahagia Kamu tahu Kenapa aku bahagia Karena disini Aku menemukan Calon-calon Penghuni syurga Para santri Para pesantren Hidup Hidup Sandri Hidup Sandri Amat Ya Habibi Habibi Salam Salam Alaikah Angkat suaranya Amat Ya Habibi 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 Salam Salam Alaikah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Nabi Ya Nabi Leka Al-Shaba Wahat Al-Mat Nabi Ya Nabi Ya Rasul Allah Angkat suaranya Selamat menikmati. 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 Oke? Pokoknya... Selamat menikmati. Alhamdulillah. 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 Selamat menikmati. Alhamdulillah. 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 jam 11 cocoknya di rumah tapi karena kita punya iman kita punya mau, kita punya guru ingin guru kita bahagia kita semangat duduk disini dari isyak sampai jam 11 kita di setiqomah semoga kelak di syurga Allah satukan kembali dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tadi jam 10 A'a silaturahim ke jalan tolong iskandar depok hari ini usia beliau 75 tahun, saya tanya ya ada kunci kenapa kelihatan awet muda, dia bilang jangan banyak pikiran yang kedua sering-sering tersenyum jadi lah mulai yang awet orang asing loba syurik wangi tanggal caw apabila anda mau awet muda coba dengarkan saya punya bicara usahakan selalu gembira walau sesen pun uang kalau perlu banyak-banyak lah tertawa tetapi jangan seperti orang ibadah artinya senyum itu ibadah ketemu guru senyum bahkan memandang wajah suami masya Allah memandang wajah suami ibadah kamu tahu pahala pandang wajah suami tahu siapa orang memandang wajah suaminya penuh cinta penuh penuh bahkan dia sama dengan memandang hajar asmat jadi nanti malam kalau suami lagi tidur mulsa lagi kerhe'es coba pandang wajahnya kata mabah kata ibu ya Allah bahala makasih manik ayahnya nanti nanti bubuk gak apa-apa cintai dia untuk para suami jangan sakit di hati wanita cintai dia sebelum dicintai orang lain hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya karena dibalik lawahnya awe-we itu ada skincare yang harus dibayar betul kemarin istri AAP Milan pulang tahun yang ke-27 saya beli kado satu set MS Glow tahu berapa harganya kurang lebih 5 juta itu sudah ada belaceon sudah paket lengkap begitu dipakai dicium masya Allah nyorodot lesang guys so coba pakai make up 1200 pipa biasanya ini ini kita makan dipakai tengkupul cium ku selaki yang akan tarik kulit-kulit cantik itu butuh modal ingin punya anak soleh butuh perjuangan gak cukup dengan doa masukkan anak ke bodoh besar jadi santri bukan gak mau mas santri suka bodoh jangan melihat hasil tapi lihat pros coba saya tanya apakah bapak haji mulia di ujung-ujung jadi anggota DPRRI tidak beliau tentu berjuang dulu kan capek dulu bener apakah guru kita abah abdul kofar abah nanak ujung-ujung jadi kiai ujung-ujung pintar kaji tidak apakah pakades ujung-ujung jadi kepala desa apakah guru kita abah ahmad ujung-ujung jadi mubalik semua butuh pros jauh sebelum saya segolowing malam ini jauh sebelum saya populer seperti ini aku pun muduk dulu kamu pikir aku gak gak garong hidup hidup santri makanya berbahagialah kalian yang punya kesempatan diam di pondok pesantren maka saya sarankan kalau bisa jangan mantau keimah udah aja disini jadi dunianya dapat akhiratnya religion without science islam science religion islam apakah kamu ngerti jadi harus seimbang antara dunia dan coba lihat kalau jadi pejabat pejabat beriman punya ilmu agama yang dibacanya dalil Pak Dewan tadi sesungguhnya manusia rugi kejolah mereka yang nikah lagi kejolah mereka yang beriman bertakwa bersabar dan menyampaikan yang hak itu hak yang batal itu batal mudah-mudahan alumni apalagi para santri yang ilmunya diberkahkan ada Allah keluar dari sini jadi ulama hebat jadi pejabat pejabat beriman pulah kabeh jadi kiai jangan hati kabeh membalik isa anung ada yang jadi anggota dewan ada yang jadi cabat ada yang jadi bupati ada yang jadi menteri menteri desa menteri RW karena hidup saling melengkapi dan membutuh pejabat butuh pejabat butuh rakyat butuh benar gitu begitu pun dengan kiai gak bisa sehebat apapun dia ilmunya tanpa jamaah kami bukan apa-apa betul makanya jamaah jauh-jauh di parung kuda suka bumi datangkan dia ngisi tablik akbar panggungnya keren sound systemnya ajib tendanya pink-pink gimana gitu jangan ayo kemawatan begitu sampai kesini jamaah bayangkan guys kami harus ngomong apa tanpa jawaan kapal nebi cerapah saudara saudara kumah hajib kumah lewat di cangur aku disenggan nukel aku berharga ada kamu sayang di depan aku hebat ada jamaah di hadapannya hidup butuh dengan orang lain jangan merasa diri paling utama tanpa orang lain kita bukan apa-apa tepuk tangan untuk para jamaah 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 itu luar roma muda carama itu beda-beda kalau audiens di depan nini-nini sekitar 10 orang lah carama saya gak begini enggak udah diceritakan alam kubur ya sesuai audiens tapi ketika audiensnya calon-calon gudadari cantik-cantik ya ya beda ruhnya beda aku tuh seperti gimana gitu aku tuh pokoknya terima kasih para jamaah karena aku tanpamu bagai ambulan tanpa uyuh semuha 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 maaf syari itu bisa nyanyi mah gak wajib bisa oke yang wajib kudu bisa itu satu membaca yang kedua solat lima yang ketiga yang harus kamu punya hai para santri bagaimana akhlakmu adabmu kepada guru beliau bilang saya lebih takut kepada orang yang punya adab daripada orang yang punya ilmu bahkan imam kezali dalam kitab ihya ulubudin mengatakan saya lebih malu kepada orang berakhlak ketimbang orang yang berilmu berilmu belum tentu berakhlak berakhlak sudah pasti berilmu dimana tepatnya orang akan mencetak generasi-generasi yang bukan sekedar punya ilmu mereka punya akhlak mereka punya adab mereka siap menghadapi tantangan dimas saya akan datang Allahuakbar hidup santri ya bagi kamu yang mondok disini yang sedang guduk jangan bersedih aku pun begitu ketika tangan katuhu ngalokan masih ngalokan ngalokan tidak ketika tangan katuhu ngalokan guys kamu tahu bagaimana nasib tangan kenca dia masuk ke dalam jarak calana maka disitulah kami bahagia kurga garona mengenai mus beri beri benar tapi tidak beri jadi tak cekot lamun hayak berah beri gak bisa jadi ulama bin salabim gak bisa kalau sekolah tadi kata pak lora walaupun gak sekolah bisa punya ijasa ikut paket C paket B tapi jamaah akan lebih memilih paket sembako sebetulnya kalau mondok jadi kiai gak bisa bin salabim walaupun dia anak kiai kalau gak mondok gak punya ilmu maka inilah yang membenahkan santri dengan yang bukan santri Allah masjid masjid membarik maka untuk para santri pemuda hari ini adalah pemimpin dimasai akan datang dan santri hari ini adalah ulama dimasai akan datang hidup santri kalau malam ini a'ar rumah muda berbicara di panggung bawah ini yang penuh dengan naon kita dan baru seumur umur ceramah disukuhan cukut kamu pikir kalau malam ini aku berbicara hebat di panggung ini maka seperti yang dikatakan guru kita 5 tahun 10 tahun yang akan datang alumni akan berbicara gagah di panggung bawah ini tepuk tangan yang muria berbicara di panggung berbicara di panggung harus dicampelang begor malamnya ke sumedang jamaah gak perlu ikut jauh dan juga cukup doakan saja percayalah walaupun raga kita berpisah hati kita bersama ada yang menyatakan kita apa doa doa maka mengsantri bisantri berdoa beresolat ya Allah berikan ilmu yang bermanfaat lupa ilmu mungkin teman Pak Atman jangan laun itu seetik teman santrin belasan tahun puluhan tahun balik tipe santrin itu jadi RT-RT acan gak ada rindu lu jadi guru maka saya punya lagu untuk santri siap salawat santri siap salawat musik siap masya Allah ajib ajib ini ngalir kita sehingga ke lutik pahala pan amal lutik lak masaru aja pahala maruna kalau kita ini ini pahala maka ini laguna saya habibu atau ya dana dana pah 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 ya kadal haram emang haram oh bahalan ini 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 pah panggung kamu ada orang panggung gendang itu dulu itu dulu tahun jemot belum ada android mama kita para pelakunya itu sekarang mas santri ada hadroh ada cerawis yang tepakannya mulai berhirama santri siap bersalawat siap siap bersalawat santri santri fondasi berdirinya negeri ini berjuang demi tegak jasan merah putih patutlah bangga kita menjadi santri santri yang cinta tanah air nkri asubu badan terima kasih Makan bersama beranas daun pisang Serasa bagaikan di hotel berbintang Asukuhu pada Pelitnya lain pelit, pelit, pelitnya lain Walai rudajamir wa faratihi Bapakurusulah fadlau wa'ala Wahada subuhu la Satri jambat laut tak mudah mengobrol cinta Apalagi lebay dalam merayu wanita Satri jatuh cinta, itu cinta yang linta Dia akan setia dan sekali menikah Asukuhu pada Min tol atihi Walai rudajamir wa faratihi Bapakurusulah fadlau wa'ala Wahada subuhu la Tadi sore ku jumpa jemaah wanita Heran menatapku dia langsung bertanya Aroma muda benarkah itu engkau Setiap hari bikin hatiku galau Subuhu padami mentol atihi Walaih udajami wafaratihi Walaih udajami wafaratihi Walaih udajami wafaratihi Tok 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 Luar biasa tepuk tangan untuk hadrah kita Ajib ajib Emang bapari gitu main nukyo hee se Dulu pernah latihan seminggu nih kebaroh loh Itu bisa bisa karena totos setan Patu lagu kemana musika mana Pak bumbung pak Luar biasa subhanallah Malam naulah ini teh Di malam kemis cuaca ajab-ajab begini subhanallah Menambah romantisnya pertemuan kita malam ini Berbicara khawal Siapa orang yang mengenang wafatnya orang soleh Ini guru kita orang soleh bukan Orang soleh bukan Orang alim bukan Siapa orang mengenang wafatnya orang soleh Allah turunkan rahmat ke tempat ini Walaupun jasad beliau boleh jadi hancur dimakan tanah Tapi jasad beliau ilmu beliau akan terus mengalir kepada para sentrinya Maka lanjutkan sejarah Lanjutkan tongkang perjuangan Keluar dari sini Bangun pondo pesantren Bangun yayasan Bangun sekolah-sekolah muslim Agar ilmu guru kita mengalir sampai hari kiamat Doakan beliau Ropik Firni Wali-wali daya Warham Huma Gama Rabbayani Karena derajat guru itu sama dengan orang Gak boleh nanti teteh 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 Ngomong citi-citi wek Teteh A nya mana Teteh Kalu Gak boleh nanti keluar dari sini sudah jadi alumni Ketemu sama guru bilang begini Eh Urut guru orang Gak boleh bilang urut Gak boleh bilang bekas Sekali kita coba bilang itu bekas guru saya Allah akan keberkahan daripada kita punya ilmu Da'udzubillahimin Guru adalah guru Guru berlahan jiwa kekasih yang Amin 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 Saya punya kisah Saya punya kisah Waktu dikompong Penting-penting Betul lapar Bias ayah Kata teman Ji Tenang Udang gini Udang gini Udang gini Ayah balong Anu guru Kulah 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 Jangan banyak Tanya Hakan saja Selesai Selesai Dimakan Abis Tinggal cucuk Baru saya ngomong Nggak 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 ngomong Berani ente Kawalan ente Bihak Enggibuli Ayo Kulah 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 Aduh Jangan Sosuci Bro Besok Aku bicara Sama guruku Jangan Penal Bingung Nggak ngomong Nggak ngomong Nggak ngomong Nggak ngomong Pagi-pagi Sorokan Suka sorokan Sorokan Masih ingat Sorokan Peres sorokan Menjajan Paralik Haji Nungwan di tajak Jangan mati Kulah Kulah Gering ente Kulah 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 Apa Abis itu Tidak bisa Bok Kulah Nau Gak gudus Saka Emang Nau Oh Ini pada Tahajun Sambut Santrimah Pinter Terus Ayah lauk Mabok Iya Budak Santriat Namun Saksue Sampun Santriat Tidak Ini Saur Amat Di cokot guru nak, rido nanti ama, sian haram karena patuan abdi, wengit sarang baru dak dimam, baru guru tanya rios, kasep, bager, rido kian deh, nanti hariku santri, nanti boleh kusero, ayo rawas, hidup santri, wuhu, sudah keluar jadi alumni, ini, jujur, saya ngomong sama guru, sudah viral, sudah terkenal, sama abun, ten, bisa, nalbaga, 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 saya mabok, cik, gua abdi, ala, maksudnya, pada digentosan, cik, sian amat, kata guru begini, nah saya bener, amat nyaho, Maneh Nungkan Amat Tarang Nyau Atau kunam tenama Iye Lamun harita ku ama anjen Dicaraikan Komoh diumumkan Di tempat ngaji Kadangnya ku batur Yakin maneh Bakal erak Bakal izin Pasti pundung Keluar Tipasandren Malmukin Kudu jadi kiai Masya Allah Bincang sana Menjadi guru Hidup para guru Saudara Muhammad Ngan ayu Nah hukum karma Kanda Nanti kanda Kalau ke rumah Itu ada empang Di depan Tiap bulan kan Saya nanam ikan itu 50 kilo Empat bulan Jadi sakital setengah Hitungan ekonomi Pas kamari Dibadah gun Kunaun ayah 5 kilo Cip aing kamana lau Gak mau mungkin Lalu catan COD Pasti Pas Pasti Nengali santri Marontok Wah Iya pelaku Tapi Enggak marah Tahu diri Dulu Saya paling ikan guru Sekarang Ikan aing biar Hidup Santri Allah Allah Masulih Anam Muhammad Itulah Indahnya Jadi sant Satu lagi Santri itu Kalau pacaran Subhanallah Gak pernah kita ketemu Gak pernah kita Berpandangan mata Tahu pacaran santri Kita Tahu pacaran Tahu pacaran Mirip Pondoknya begini Ini santri putri Itu santri putra Di tengah rumah Kita tinggal di lantai 2 Pas malam Baras gaji jam 10 Dia keluar Pake tangan A B C Pake sandi Begini Kadang-kadang Gak gorowo Pake kosida Ambi Kembali Loh Gak tanggurut Dihana Bawa cair Ganing Maka Kalau Kalau A punya kantong Dora Aku akan Kembali Mengambil Pintu Kemana saja Dan aku Akan kembali Kemasa-masa Di pondok Pesantren Walaupun Dahari Jeng Uyah Atta Sangu Karak Turun Tapi kami Merasa Bahagia Dan Ginum Cairan Kami sehat Alhamdulillah Masalah Ketika Mau ngejo Mau masak Jadwal masak Masak-masak Masak Sacomplok Sacomplok Beras Jangan Jangan Hinci Ah Mal Maka Masak Jangan Jangan Lapar Gileran Samu Asap Mus Ayah Panggular Jangan Jadi Jangan Lapar Tadi Jangan Lapar Jadi Pesantren Itulah Pinternya Seorang Santri Dan Kenapa Kamu Santri Budung-budung Mau tahu Alasannya Kenapa Karena Kami Satu Pakai Andung Sampakai Baju Sampakai Kitab Sampakai Maka Santri Jangan Baper Jangan Gampang Pundung Pas Sampakai Bapak Turan Keluar Pesantren Lebay Dicarikan Keburu Berhenti Gaji Lebay Putus Cinta Keluar Pesantren Jangan Santri Mahud Keluar Mental Dicarikan Keburu Tarik Makan Dicarikan Keburu Madu Dua Putus Cinta Wajar Gak Apa Makanya Kamu Sayang Harus Suka Baca Buku Jangan HSY Jangan TikTokan Wah TikTokan Lale Lagi Uci Nih Tahul Ulum Harus Masih Contoh Yang Baik Boleh TikTokkan Silahkan Punya TikTok Punya Yusuf Punya Twitter Punya IG Pakai Dakwah Malam Malam Beres Acara Malam Salat Yuk Kurang He Tiktok Tiktok Artinya Baca So Sallam Sallam Alaik Allah Sallam 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 Alaik Allah Sallam Alaik Allah makanya pesantren bahar bahar towil di santri mah komplit mau belajar apa belajar gelut, belajar pelet ayo nunggong mana orang manian mungkin dijajahkan saya hirlilah pernah bahwa kena maksikois kermah santren kermenang-ngenang santrian aku sadar aku bukan orang kaya aku sadar aku tidak seperti mereka aku hanya punya doa putih-putih mulung menyang Bismillahirrahmanirrahim hadir, hadir, hadir saya kopong kesurupan hati-hati bermain cinta dengan santri dibalik ditolak cintanya muter makanya segera jin puasa seneng kemis puasa santri makudu daik tau disebut masakat tau masakat alhamdulillah itu jadi manfaat ilmu menangnya ilmu tapi ridho guru insyaallah oke kita ada guru ridho yang penting guru yang penting guru yang penting guru bang santri semangat mencari ilmu oke yang sekolah sama aja karena hari ini pendidikan sangat penting kita akan menghadapi tantangan di masa yang akan datang jadi santri nama kudu gagah intelektual kudu pinter gak cukup dengan pesantren tambah dengan sekolah sekolah yang tinggi selesai SMP SMA S1 S2 dokter profesor terus beakun S meminti memeteka kapuat hula nanti keluar dari sini kiai haji dokter profesor herman betul namun herman lebih penting keren ustad abdur somad LCMA kairo morokob haji kebanggaan buat kita umat islam pendidikan itu kamu pikir aku kan sarnaja sarnaja S1 Uin Bandung sarjana hukum aku suka menghukum menghukumi wanita bagaimana agar mereka haram menjadi halal sarjana hukum alhamdulillah mari kita belajar 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 intinya seribat guru yang anu diajar kita lain alukun baca adui tetes suka baca buku gak jujur kalau suka itu di mobil ada buku bagus sengaja dibawa buat santri mau gak buku nikah hidup santri hidup mencabrak mencabrak kedua Al-Makfurlah Ki Haji Oman Abdurrahman, silaturahim nasional, keluarga Yapim alumni, wali murid, santri atau santrian penuh pesantren Miptaululung dengan penceramah eh tuh kalangan shalom ini maksudnya hari adi kurang di tengah di adi, usah jadi adi seneng bisa hadir mudah-mudahan para guru kita yang sudah wafat Allah tempatkan dalam syurganya Allah karena kita pun akan menyusun mereka, betul orang kaya mati orang miskin mati raja-raja mati rakyat biasa mati bapak RT mati ayah RT bapak RB mati lurah pandewan kiai mati wafat wafat tolong khusus buat kiai wafat pu nanti kalau denger kabar sudah wafat kirim pth satu kali agar saya wafat usul hati wafat jawab na insya kamu tuh sebetulnya sayang gak sih jawab butuh kiai butuh kiai butuh kiai tengah puting eno edam kesurupan sah di tayang tengah puting eno ngejuru untuk bijil-bijil sah di tayang oh bener Pak Raji nunga jawab kiai tuh elin mual bisa makanya jaga ulama-ulama kita oke jaga guru-guru kita oke karena ulama itu pewaris pewaris para nabi tanpa ulama tanpa kiai gak mungkin kita bisa mengenal Allah dan rasulnya maka mari kita bertapakur dengan haulnya al-makfur lah guru kita yuk kita bertapakur malam ini ternyata apa yang kita punya semua akan ditinggalkan betul jangankan cuma tersayang nyawa pun pasti bisa terus jangankan cuma tercinta semesta pun ditinggal semuanya di dunia berpisah akan pisah pada waktunya bukan indah pada waktunya betul mari kita bertapakur terima kasih ya Allah ya Rabb sudah memberikan nikmat tadi yang ngebahas guru kita ya Abah Haji Nanak beliau tadi bilang itu bulu kelek Masya Allah saya sampai ngahulang tadi iya benar kelihatannya bulu kelek sederhana tapi kalau tidak ada bulu kelek apalagi bulu bau bagaimana nasib kanyut mari kita bertapakur Allah memberi panca indra ini anggota badan yang begitu sem sem bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya manusia diciptakan dengan penciptaan yang begitu sempurna sempurna ayo kita semua Allah kasih badan yang sama mata dua celi panangan sampaian irum nah itu jawabannya hiji ngerlianak ayo kita bertapakur ngenak buka mata sudahkah kita bersyukur dengan mata yang indah ini yang di belakang bisa ngeliat tiasaningali rawasta ayo ucapkan Alhamdulillah ya Rabbi karena ada saudara kita punya mata gak bisa melihat ayah nah ini sempurna teteh nonetra tunak kalau jalan kuduk pakai terangnya dunia tak dapat dipandanginya indahnya tak dapat dinikmatinya terang bagi orang gelap indah bagi orang suram bagi alam kita mau bisa melihat Alhamdulillah Allah kasih mata dengan pandangannya mata jeng awas na celi jeng 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 denge enak dah capek ngomong jeng notorek so notorek ngaliwat digorong kurang disauran apa dia malik berimurupan kadi jeng wanita mas saya ngajak gel nyambuh mal cok ngomong RT torek selurah selurah nanya ke RT te bagaimana jadi masyarakat berapa orang yang belum punya KTP jeng RT teki arifun bojo ma ya ngomong kaliman jisah pola lain pemajikan te KTP sebaran wcana buka KTP cengkar ini ulang ada anak ulang ada anak orang roma muda makulih jauh hari nikmat kita bisa mendeng hidung dengan pencium annya bener walaupun mata kita ditutup di depan ada nangka dan duren itu tidak akan pahili benar gitu lidah dengan dengan rasa terpahili yang merasa tarasi yang masalah terpahir terutama mang santri laki-laki kita harus bersyukur pak kades PRT PRW harus banyak bersyukur kenapa laki-laki diberikan senjata berupa pestol-pestolan disimpan posisinya di tengah Allah strategis so bayangkan laman etap pestol itu nak disimpan nasirat diur waktu pakai berdung berdung yuk bersyukur subhanallah walham walailah walauh walauh man arafah nafsahu patut arafah siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya kalau anda mau kenal kepada Allah kenali diri sendiri begitu banyak cintaan Allah yang harus kita pikirkan dan semua Allah berikan dengan gratis bisa nempok gratis ngarenghab bisa ngomong bisa hitut bagaimana nasib kita kalau tidak hitut guys maka bedung akan melepuk dan cungcurungan akan panas masuk rumah sakit tanda tangan kontrak silahkan bapak mau hitut tilga juta apa tilga juta hitut maka Aristoteles tahu Aristoteles seorang sain ilmuwan dia menempatkan hitut menjadi dua bagian pertama ada yang namanya hitut radikal yang ketua yang kedua ada yang namanya hitut geladuk ces yang bagaimana yang radikal sorona kencang itu bau ini gak akan jadi pintar kita tahu siapa yang hitut ngeriung opatan selesai urusan betul yang parah buka dua suara dan ini sering jadi pertengkaran aduh itu pantanya tilupoy gara-gara ini opatan ngeriung tegugur ke angin produk itu itu misalnya jambingin lagi itu salah itu juri juri disalah itu sama dengan kita bersyukur akan naibat Allah memang bahala 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 zaman kebobohan waktu zaman pacaran yang itu ditahan malam minggu apel jubuhan puluh denau malam pangkuteng wani maal hitut maal di depan calon mertua gak berani hitut tapi setelah punya anak gelap ditahan tahan dihujan hujan hihihi saya lagi nakal yuk naon yuk masuk penasarung masuk masuk penasarung dud nyaduk suami biadab jaduk maka untuk para suami saya titip jaga keluarga kita selamatkan dia dari siksa ke neraka ya ayyuhal ladhina amanu ku ampusakum wa ahlikum naro hai orang-orang yang beriman selamatkan dirimu dan keluarga mu dari siksa api ajarkan anak kita al-quran mah 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 ajarkan anak al-qur oh ayang anak kurang jika usah jadi ganteng suaranya bagus biasa 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 beliau juara kabupaten tahun 2004 kalau juara provinsi tahun 2001 dari 50 peserta datang 48 tapi perlu belajar al-quran oke karena al-quran yang akan memberikan cahaya pada hari kiamat nanti amin yang kedua mari kita jaga solat lima waktu baginda muhammad nabi agung muhammad s.a.w. diserokkan dan nabi rozkan untuk menerima perintah solat itu hukumnya hukumnya ayo ke doa aminan singtari hukumnya 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 mudah-mudahan nutara solat singtari solat nutara solat singtari solat nutara kaji singtari kaji nutara kamasjid singtari kamasjid lamun ayo cilermae mahna deket mas tapi tarak kamas tarak solat di mas tarak berjamaah di mas dimana pah pula disolatan di masjid tuh datang malaikat malaikat malu ketik terus terus panas putra putra tinu mana tinu ayat itu sholat itu hukumnya saking wajib wajibnya solat mohon maaf bukan ngajarin ngingetin aku tahu kamu sudah tahu dan kamu tahu kita sama-sama saling tahu oke saking wajib wajibnya sholat gak kuat berdiri boleh sholat sambil duduk betul ah duduk juga gak kuat punya burun gampang burun aku minyak kalapak isuk-isuk balurkan terus insyaallah tuh pengalaman herang gak kuat duduk boleh sholat sambil berbaring dan sambil tidur berbaring kalau masih juga gak sanggup gak kuat terakhir di sholat di sholatan hari di sholat ke masih mahir nadi tang tung ke leluh nadi kitung ke maka santri-santri nif tahun ulu harus belajar mengurus jenajah laman ayah babaturan hasil dihudangkan sholat kan nges ngek 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 belajar ngurus walaupun awalnya kita takut begitu pun abreto waktu dikong kata guru diajar naman dia mau tahu bagaimana supaya gak takut ngerusin jenajah mau tahu air bekas wudu jenajah si benget kan benget banyak karena bujurnya si benget kan karena itu palakiah agar kita gak takut dengan jenajah bahkan kalau kita buka dalam kitab daklaikul akbar tazkiratul kurtubi karangan syekh abdul waham asya roni sesungguhnya si mayit itu ngomong penuh belas kasihan dan orang tengah dengek jengtuh yang dengek atau ngadek gimana tuh tapi kibosonip menjelaskan ketika anda mengurus jenajah harus penuh kasihan kibosonip kok mau ketika ketika ngemandiin jenajah ngibakan jenajah canak cahit pakai kayu cullukkan etacahit karena si mayit tahan kepanangan anu kenca nyullukna etacahit pulah langsung nepi ikan awak nyeriun sakit bagaimana dia baru saja melepaskan nyawa bagaimana sakitnya sakaratul maut bukan dalam kitab syurah nabawi bagaimana baginda muhammad ketika dicabut nyawa nabi muhammad menjerit ya Allah ya rabbanan begitu sakit sakaratul maut ini ya Allah timpakan sakitnya kepadaku ya Allah jagan kepada umatku ya Allah cintanya nabi kepada kita maka orang gufluh orang tolul yang mengaku cinta kepada nabi tapi tidak pernah memberingati kelahiran nabi kita muhammad gak pernah baca salamat kepada nabi lamun ayah jelamah itu dituturkan majih ke luar negeri mesantren di yaman balik ke dia mengharamkan maulid nabi mengpindahkan isra mi'raj why why cipanya nak gak ada dalilnya nabi gak pernah begini beda itu Allah tidak itu masyair hati di itu kami berkumpul memperingati maulid memperingati isra mi'raj dengan dana puluhan juta ratusan juta semata-mata satu harapan kami di dunia kami belum pernah memandang wajah baginda Muhammad di dunia kami belum pernah mencium tangan mulia di dunia kami belum pernah mendengar suaranya di dunia kami belum pernah memandang indah wajahnya setidaknya izinkan kami memandang wajah mulia nabi Muhammad di surganya nanti amin Allah Allah maasali 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 bubari anangkah indahnya hidup ini cinting ngomong ya rasul ya habib ku rindu untuk bertemu ya rasul ya habib ku rindu syafaat darimu amin nabi lahir ke dunia yang dipanggil umat beli ya wapad yang dikhawatirkan umat bahkan ketika nabi berdakwah ke negeri toif beda mubalik bahu laju ayuna beda mubalik enam menguna datang dijemput pake patwal serino wiu 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 lebih ngelokasi badai cahai naun badai cahai enrin badai cahai aki rokok naun mamlah mubalik dianturkan di bahanan kemari tapi tadi di dapur dua dus tadi nge-netotenu aahum kok lapan jeng pada wana soalnya dua dus tadi kembaya sadus ewang itu nama candi ampokan sugan nge-netotenu nge-net nge-net jadi akhir jamur nge-net dipuja-puja itu kalau lagi ini lagi silaturah ini ke pasal nge-netotenu 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 wah segala macam lihat bagaimana Rasulullah s.a.w. beliau dakwah ketua bukan sambutan hak hati yang beliau terima bukan suara petasan yang beliau terima bukan suara yang beliau terima lemparan batu kotoran untak cacian hidal yang beliau terima sampai giginya nabi lepas gigi darah percucuran tidaknya percucuran darah pelipisnya terluka Jibril turun gak sanggup melihat kekasih Allah diperlakukan seperti itu Jibril berkata ya Rasulullah mintakan azab kepada Allah akan aku hancurkan penduduk orang aku gak ridha kalau diperlakukan seperti ini ya Nabi yang mengangkatkan tangan tidak ya Jibril berikan pertunjuk kepada umatku mereka gak tahu aku nabinya ya Jibril aku berharap kalaupun orang tuanya tidak beriman anak tujunya nanti beriman begitulah cintanya Nabi Muhammad kepada kita maka perbanyak baca solawat memet sarai baca solawat seribu kali mau ketemu mimpi sama Rasulullah mau memet sarai baca solawat seribu kali mau pergi sarah ke makam Rasulullah ke Madinah mau baca solawat 3000 di tengah malam selesai tahajud selamat 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 selesai dulu saya bermimpi ya Allah pengen sarah ke tanah suci di usia muda ya Allah gak mungkin dari mana uangnya ternyata Allah izinkan dengan banyak selamat tiap tahun saya berangkat ke sana bawa jamaah Alhamdulillah mudah-mudahan jamaah si ayah nasib bisa taraweh di masjid al-haram si ayah nasib sholat di depan makamnya Rasulullah uh jadi itu mas sholat sungguh ke dua rokat mungkin kandak padawan lupa tadi ada yang kelewat yang tidak beliau sampaikan mohon doanya biar beliau panjang umur karena beliau nadar kepada Allah ingin mendedikasikan hidupnya jadi setelah selesai masa jabatan beliau mau hijrah ke Mekah mau tinggal di sana mau khusy ibadah kepada Allah berikan semangat untuk beliau tepuk tangan yang meriah mungkin anda mau hijrah di sana panjang umur anda pulahnya nunggu ya biar diwakilin semua Allah buh bintu mengadeng adan lagi buh maka nanti Ramadan kan sebetulnya Ramadan ini aki-aki mundur masjid ambil alih kusantri berudah korak jabtilu hai ibu bapak ibu bapak ibu bapak ibu bapak ibu bapak iya tanu masak ibu-ibu pan kenah lannya ayo gitu ibu bapak so kemudian sahur aki-aki malam jumat hujan ibu bapak sandu nan ibu bapak yang sudah kesana masih terbayang suara adhan saya diri nukir ayan al-salam paru kuda cukabumi akhirnya nukir sudah maju akibundur siap siapkan bisik dari sekarang kan tadi di awal ngomong aku gak mau denger kamu sakit taraweh bisik lah kuruk kuat di dia imam taraweh nulah pun gancang nulah malah disuka bumi maka ya aturan taraweh ditempuh lah imam nolol sirah nantai kena janela imam bagian saja ustad apun kebahagiaan diberikan bagi mereka yang puasa di bulan ramadhan satu gembira di saat waktu ber masya Allah tijam lima atau makanan gorengan es buah rujak bajet numpuk dengan majanya begitu datang azan Allah Allah canopi kena buar jauh yang benek bahagia gembira senang betul yang kedua dia akan gembira ketika nanti datang menghadap Allah dengan wajah yang bercahaya bagi ikan bulan bernama sahunya diterima amin misalnya baju jangan nuntut 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 ya yun kemah gak boleh bergerumun walaupun corona sudah tidak ada pak kades indungnya datang umikron tetap jaga kesehatan tetap keluar rumah pakai masker jaga jaga jarak jeng sah jaga jarak jeng pembacuran dikobong dulu eh tulisan diharap man tarokan rohba tak pahwa pamul hashim man sokoh man sahaja lemak tarokan meninggalkan rohba tak kena budun pahwa mangkai tajil lemak pamul hashim hashim sungguh itulah santri hajim hidup santri bayangkan mamah moga anak tilung kabeh mondong di mipta ululung kabeh bisa ngaji quran seneng kabeh bisa bahasa arab seneng kabeh beda bibit seneng maksudnya numpang agung lalaki lalaki kalau sesuatu nge-nge opa calon naon calon polisi boleh masukkan ke polisian pulangnya ke pesantren mipta ululung cakep nuka dua awwe nyanyo jarum suntik akina tukunan naon jos dito jos adung muriyang sam pulangnya ke mipta ululung datang nuka tiluh lalaki dari sarwa kasef dan juga usah jadi karena semuanya ceramah oh nung ngondangnya panggil di hang listrik saudara saudara mari kita bersatu calon nabdi calon mubalik lindung ya panabdiki gitu nikah 2010 yang maklum sadri lah belum bisa ngeladungnya paling-paling nganumawat gitu ketahlil panumaya nmih misu pinuh di imah kumih sepukah betung air balik tahlil jam 10 pemadikan ngesare aku pandang wajahnya sayang maafin ayah belum bisa bikin kamu bahagia tapi percayalah suatu saat kau akan menangis dan takut kehilanganku nyambutkan kaca tadi di kamar siapkan kaca yang latihan dimana batur ngomong sorangan itu salah satu sistem untuk mempelajari psikologis membuang rasa erak di depan orang banyak harupun kaca putih-putih hadirin rohimah jam 11 pas putih taro jolmi toha jolmi toha cager aima cager proses prosesnya begitu ya alhamdulillah sampai sekarang ini luar biasa bisa ketemu orang-orang hebat bisa kenal dengan K.H.J. Syaupi M.J. dekat banget sama putra ayah bisa dekat dengan ayah Haji Ramah bisa dekat dengan kanda Dewan Mulyadi bisa ketemu para guru berkah berkah el ilmu ilmu itu luar yang bisa bahasa Arab itu terganti bahasa balik di masjid poho jalan hari hotel belah mana tadi M.J. diharup tapi ewe oh harupun hotel ada ciri jalan tol jalan lempong jalan lurus dengan nanya ke Arab jalan tol belah mana nanya aku bahasa bahasa Arab jalan lempong awan awannya oh benar benar bukan ini Google tunjukilah kami jalan yang lurus bahasa Arab nanti ihdina sirotol dimapati oh berarti dinakurahan ayak gening ah papari mampati panggil Arab ditanya Assalamualaikum Sheikh Assalamualaikum Assalamualaikum dupi enggak pakai dupi talar talar ngerti ihdina sirotol mustaqim Arab hulang hulang jik Arab pati lain lain nanyakin pati nyahok patiham ihdina sirotol mustaqim khair 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 sirotol khair khair muntah 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 cipur indonesia amin nyawa sama amin lagi kukuh pasnya begitu ditinggalin pun iya non id card kartu tanda pengenal oh hotel diantar kukuh harap gitu nepi ke hotel nah hari cahit dinan panai pemanas di hotel bintang lima itu suka ada ini pemanas kuat air karena hari cahit datang petugas kebersihan orang Pakistan nanya aku bahasa arab indonesia agelak itu bahasa arab bro jadi begini pelapalan bahasa orang arab dengan orang indonesia itu beda orang arab kalau bicara kof jadi gini khair miktub alihim alantani jadi beda letahna beda letahna kof jadi gini aku luka aku bertanya anda sedang apa itu tulisan secara lugu tapi dibaca nah lain gitu lain aku luka agudah kok jadikin agudah kata orang indonesia korma capek orang barang burung agudah kan saheng saheng acat buku hayang ngopi malik arab jadi stres stres terima oh akang syukron tadi adung ngomong nampangkan abdi pepen bahasa itu pen mau jadi mubalik mau jadi kiai bahasa so pelajari bahasa inggris bahasa arab bahasa jin pernah kejadian ustaz merupiah imah itu beres beres cik ustaz kelak di kamar hiji di dapur hiji di tengah imah hiji mediasi ustaz jengjin santai santai di dapur itu itu badan yang rencangan kuna wanita yang dirindukan oleh syurga Allah amin setiap keindahan perhiasan hanya istri perhiasan terindak terindak jeng coba-coba musikan orang nyanyi merah santika kita coba dulu ya siap saya kamu jawab ya 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 oke dulu aku suka padamu dulu aku mayat takol 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 pemangka wala pemangka dibayar iya siap 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 dulu aku suka padamu dulu aku memang suka dulu aku gila padamu dulu aku memang gila sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku sekarang tak 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 Pabung Pabung Lampu terbaru Album pertama Ya kanal haram Wanita soleha Satu sholat lima Jangan berani meninggalkan Yang kedua puasa di bulan Yang ketiga Wanita soleha itu Kalau dipandang oleh suami Dia mabuk bikin suaminya Bahagia Najan tepukkan duit Najan ker sakala Sulit sakala Itu wajah Jangan sampai bikin muntah suaminya Jadi Kalau suami lagi mandang Eta bunlet Eta wajah kulah kita Jangan Semail Suami lagi mandang Eta wajahnya kita Yang keempat Kalau diperintah Nurut Mama kopi hitam Siap Atasan dua poinnya Lima Lima Kalau suami Gak ada di rumah Bisa menjaga Kehormatan diri Dan menjaga Harta suami Fahim tum Fahim tum Fahim tum Are you ready Kitu shote mun hartana Ayah Oh dijaga Iya Mereka jaga Nah Cuma cikal bakal Anak soleh itu Tergantung orang Anak itu Potokopi kedua Teng manu Teng Anak merah Nah Berarti Sunda aslinya Ngerti karena perbahasa gitu Anak itu Kuya itu Mual TS Kemana Teng Teng harus ngerti bahasa Seperti itu Jangan sampai Nanti nyanyakan anak Dicampur Awas Kamu jangan ngilu ya Jangan ngilu Kalau ngilu Tisorodot Riu Iya begitu Jaga 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 Jati diri Umat Islam Dan untuk para suami Jadilah suami yang Mutaqid Bertakwa kepada Allah Rambana Hablana Min aswazila Wadzirriyatina Qurrata'ayyid Waj'ala Lilmutaqid Jam 12 Bukan Sudah kita kangen Tapi Ya Allah Ayol balik Dari sini aja Ke jongol Ke rumah bumi sultan Ke rumahnya Kanda Haji Mulyani Satu jam setengah Dari jongol Ke suka bumi Tiga jam Empat jam Berarti saya sampai rumah subuh Dan besok harus ceramah lagi Sementara ini Belum HS Kita saling mendoakan saja Oke Mari kita jadikan Yang terakhir Saya berpesan Jadikan silaturahmi Sebagai kebutuhan Jangan ketika butuh Baru Silaturahmi Nahun jenah Jadikan silaturahmi Sebagai Jangan ketika butuh Baru Yang mau ke rumah Ke parung budak Mau gue di atas Yang jauh Boleh silahkan Di IG Di follow AA Roma Muda Sukabumi Nanti aku fallback Oke AA Roma Muda Sukabumi Ini 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 Ulah Dimohon jamaah Tidak dulu bubar Tidak meninggalkan tempat ini Sebelum ditutup Dengan do Ini tengah malam Insya Allah Saat ijabah Nanti Barang-barang dengan Guru kita berdoa Bujan buka imah Sing buka imah Bujan buka mobil Sing buka mobil Bujan buka jodoh Sing buka jodoh Anak namah santrin Sing manfaat Barokai ilmunan Ngaji 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 Alhamdulillah Jamaah malam ini Banyak sekali Bahkan ada pens AA Dari Cikarang Bekasi Itu satu keluarga Nyusul kesini Ingin ketemu sama AA Ingin foto-foto Katanya Cik Gitu Loh Waduh Dulur Blok Eh jadi kak nadu Nah Dulur Aku dan kamu Seperti rembulan Dan matahari Walaupun tidak berbarengan Tapi selalu saling menyeangan Aduh Mahawanya kata-kata Malah Begitu Kalau di Facebook Silahkan dicari Roma Muda R-H-O-M-A-M-U-D-A Roma Muda Mari kita bersinat Rahmi Itulah yang dapat saya sampaikan Banyak khilap Banyak salah Dari bicara Terlalu kasar Terlalu agresif Mohon maaf Karena inilah saya Dengan segala kelemahan saya Wa kun akhiril mubtali musami'at Wa kun li islahil fasa'il nasihat Wa asli il fasa'il bita'amuli Wa in badihatan falatubadini Syekh Mantek berkata Kalau pedang lukai tubuh Masih ada harapan subuh Kalau lidah lukai hati Kemana hendak obat dicari Mohon dimaafkan dunia dan akhirat Dan selamat Memasuki bulan Ramadan Marhaban Ya Syah Ramadhan Marhaban Ya Syah Rasiyam Semoga kita mendapatkan Gelar Aydul Fitri Kembali kepada Kesucian Amin Allahumma Boleh diangkat tangannya Kita tolak balak Semoga kampung ini Desa ini Dijauhkan dari musibah Dijauhkan dari bencana Dijauhkan dari virus Corona Dan sebagainya Silahkan angkatkan tangan Semuanya ke depan Yang di belakang Mohon izin Semuanya tangannya ke depan begini Semuanya tangan ke depan Tangan semua semua Kapai 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 Gajai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!